Intro Pak Din, kita kan punya juga 3 SKP 3 Menteri terkait dengan kerukunan umat beragama Tapi dalam realisasinya kan seringkali juga terbentur persoalan yang ada di internal masing-masing agama ini Pak Din Padahal itu diharapkan bisa menjadi alat untuk bagaimana merukunkan diantara umat beragama itu Ya memang masalah hubungan antara umat beragama ini masih tersisa di Indonesia Walaupun pemerintah punya yang disebut tadi SKB, surat keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri khususnya Terima terkait dengan pendirian rumah ibadat Karena antara umat beragama ini menyimpan konflik Ada potensi konflik Karena agama-agama ini cenderung menyiarkan diri keluar Seperti kita ketahui agama-agama ini berkembang di Timur Tengah juga sampai ke Indonesia Karena ada penyiaran agama Nah kalau penyiaran agama diserahkan ke pasar bebas Sekedar istilah ya Pasar bebas agama Dengan logika kebebasan, demi kebebasan beragama Termasuk bebas menyiarkannya Padahal agama-agama itu cenderung menyiarkan diri Maka konflik tak terelakkan Maka pemerintah mungkin berpikir perlu diatur tentang rumah ibadat Janganlah di satu kerumunan umat beragama Yang mungkin mayoritas, apalagi mayoritas mutlak Tahu-tahu ada tempat ibadat orang lain Itu Melayu itu Konflik Dicari-cari lah alasan Ini ekspansi Ya walaupun pada dasarnya ya Sebenarnya kebebasan beragama itu harus ditegakkan Islam pun memberi kebebasan beragama La ikroha fid din Tidak ada paksaan dalam beragama Termasuk tidak ada paksaan untuk masuk Islam Ya sebenarnya untuk masuk agama-agama lain juga Maka penyiaran agama ini perlu diatur Itulah terbelakang pemikirannya ya Tapi lebih daripada itu ya Yang paling penting saya kira Bagaimana ada kesadaran bersama Kalau kemarin kita bicara sesama internal umat Islam Ada etika ukuwa Islam ya Maka juga ada etika kerukunan Ya Dan kebetulan saya menenggarakan Musyawara besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa Pada bulan Februari 2018 Dan kita bersepakat 450 pemuka agama dari berbagai agama Ya ada wakilnya masing-masing secara proporsional Bersepakat untuk menyesun kerukunan antar umat beragama Dasar hubungan antar umat berbeda agama ini Adalah dua hal Satu menyadari bahwa kita Walaupun berbeda agama Muslim, Kristiani, Hindu, Buddha, Kung Hucu Namun kita adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan Maka dalam etika kerukunan itu Satu Pemeluk agama Agama berbeda Memandang pemeluk agama lain Sebagai satu Sesama makhluk ciptaan Tuhan Bani Adam Kebetulan berbeda agama Yang kedua Kita menyadari bahwa kita adalah sesama bangsa Indonesia Berbeda agama Tapi kita diikat oleh kebangsaan kita Satu bangsa Kalau ini disadari Persaudaraan kebangsaan Persaudaraan kemanusiaan Maka perbedaan agama-agama Seugianya tidak membawa konflik Tinggal memang harus diatur Karena agama-agama cenderung menyiarkan diri Maka perlu ada etika juga tentang kerukunan Itu tadi SKB itu menyangkut tentang pendidikan rumah ibadah Tapi juga ada kaitan dengan yang lain Dan saya kira Faktor-faktor non-agama Sering sekali Merusak kerukunan Bukan karena berbeda agama Bukan karena Umat Islam meyakini Nabi Isa Alayhi Salam Sebagai Nabi saja Utusan Allah Kawan-kawan kita Sudara Kristiani Yang kita sebut Nabi Isa Mereka sebut Yesus Kristus Adalah Tuhan Kita Mungkin tidak Mempermasalahkan itu ya Karena Lakum dinukum Tapi sering ketika Terumat beragama Masuk kerana sosial Ekonomi Politik Satu kelompok agama Wah berjaya secara ekonomi Akhirnya dia Mendominasi Umat agama lain Dalam bidang ekonomi Kelompok agama lain Berkuasa dalam bidang politik Jadi dia jadi penguasa Dan sering tidak adil Atau boleh jadi tidak adil Akhirnya merugikan Kelompok agama lain Faktor-faktor Non-agama inilah Non-religious factors Faktor-faktor Non-agama inilah Justru bisa menjadi Faktor picu dari Konflik Ketak rukunan Perdamaian Perang menjadi rame Inilah masalah Ketak rukunan Ketak perdamaian ini Yang terjadi Maka lagu tadi itu Luar biasa ya Kuat sekali pesannya itu Banyak yang cinta damai Tapi perang masih Mengapa Itu pertanyaannya itu Terima kasih